Halo teman-teman, selamat siang bertemu lagi dengan aku Zulasti 15 di Lukito Yaman channel hari ini sore hari teman-teman ya ini jam 2 jam 2 lewat aku mau ngapain teman-teman coba aduh geser dulu sudah lama tidak goyang selebel teman-teman selebel 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 cerit aku ini hari ini mau lebih selebel mau nyiram kebun teman-teman panas-panas nah karena ini beberapa hari ini tidak hujan teman-teman jadi jeruk yang di belakang sana harus aku siram lagi daripada di toko nganggur ya ayo kita ikutin teman-teman sambil aku cerita ada cerita baru aku nyalain dulu air jet pumpnya ayo teman-teman let's go tuh bah kakung disana oh kakung panas-panasan oh panas teman-teman tapi tetap semangat ya walaupun panas-panasan tidak ada kata menyerah tuh aku sudah pakai sarung tanam ini biar tidak terlalu lestan teman-teman nah ini kita ituin dulu airnya ini ada tiga selang air ya ada yang buat ke kandang ayam ada yang buat ke kebun nanam cabai ada yang ke lembah tanaman jeruknya mbah kakung panas teman-teman hari ini panas ya pul oh my god tuh airnya udah gak gelontor tuh teman-teman serahnya keadaan gunung disini nah ini bakal jeruknya buahnya udah tuh udah jadi tuh ini harus nunggu sampai bulan 12 sekarang bulan 4 jadi berapa bulan lagi tuh teman-teman 8 bulan lagi tuh ini ke bawah lembah batu-batu nah kesana tuh teman-teman tuh airnya disana ayo let's go ini ada yang masih berbunga tuh masya Allah cantik sekali dan wangi nah ini jeruk jeruk dewa ini udah itu tuh udah agak gedean pentil jeruknya tuh panas sekali kan teman-teman tapi ada sedikit angin sih lumayan ayo kita semangat nah ini kandang ayamnya mbah kakung tuh tuh ayamnya langsung menyambut kok nah ini ada juga jeruk nipisnya tuh jeruk lemun sana gunung teman-teman nah ini lembahnya harus hati-hati turunnya jangan sampai tisoredat lagi olah ya Allah ya Robby ini gak ngulut nimpah kepala tadi jeruk nipisnya tuh ini jelek-jelek tuh teman-teman tapi ini masih bisa buat jus tuh tuh bantat-bantat begini lihat nah sekarang aku nyeram di sebelah sini nih teman-teman kelihatan gak tuh aku duduk dulu sambil nungguin air tuh teman-teman dan gitu tangannya gatel sekarang kalau lihat rumput awahnya pengen tak gituin aja nah ini aku lagi nyeram disini di lembah sini teman-teman ya dan walaupun aku hari ini bocor ya aku ini hari ini tidak puasa karena aku lagi halangan ya tadi malam mulai halangan tapi aku hari ini tetap gak makan teman-teman aku makannya nanti aja pas malam gitu jadi ya tetap semangat ya dan hari ini ada cerita yang tidak kurang menyenangkan dari Mbak Kakung Mbak Kakung kemarin itu dapet telepon katanya dari pihak pemerintah sini katanya ada pelanggaran penggunaan lahan kebun ya kan Mbak Kakung di gunung kan kebun jeruknya ditaruh itu kan apa sih kayak kontainer gitu kan buat tempat-tempat istirahat tadinya itu kan mau dibikin lahan-pakemahan gitu buat disewain ternyata kan gak ada yang mengelola gitu ya walaupun Mbak Kakung udah ngeberesin segala-galanya kemarin itu malah dapet ituan dari pemerintah setempat sini dan katanya itu harus didenda teman-teman didenda 30 juta loh gak kaleng-kaleng 30 juta 60 ribu ente katanya sih ada yang laporin karena di Taiwan itu gak kayak di kita ya mungkin sekarang di Indonesia juga udah mulai itu ya karena di Taiwan itu kalau ibaratnya membangun apa gitu di lahan tanah di gunung apa itu gak sembarangan harus izin dulu walaupun kita mau bikin rumah di kebun sendiri itu harus izin dulu teman-teman kayak seperti kita mau bikin rumah di ladang nih di sawah kita ibaratnya di area persawahan itu gak boleh kalau di Taiwan ya itu ada peraturannya jadi kata pemerintah sini Mbak Kakung itu termasuknya pelanggaran jadi menggunakan tanah kebun gunung untuk kebun dibuat itu kontainer itu padahal sih kan gak gak tinggal disitu kan cuman tadinya Mbak Kakung ada rencana buat itu jadi inlahan perkemahan tapi ya gitu gak gak izin lah izinnya kan cuman itu kebun jeruk aja itu Mbak Kakung kebun jeruk juga izin loh ada izinnya teman-teman jadi ada bayar pajak gitu nah jadi Mbak Kakung itu agak bad mood hari ini walaupun tadi siang bos aku ikut ya kesana ke gunung kan ada orang langsung dari kantor pemerintahnya itu kesini gitu melihat kesana langsung katanya ya harus didenda karena itu ada yang ngelaporin gitu kasihan juga sih ya itu ya yang ngelaporinnya itu yang kurang kerjaan lah ya yang ngelaporinnya itu kurang kerjaan teman-teman tadi Mbak Kakung didenda 60.000 nah ini harus disiram biar basah habis ini aku mau nyiram tanaman aku tanaman emis tuh teman-teman di belakang aku nih ini lembah tau gak jadi harus hati-hati jadi Mbak Kakung tadi siang aku udah masak gak mau makan 30.000.000 loh buat makan mah emang-emang mereka itu tuh kena denda sekali denda 60.000 gak tau itu katanya boleh di apa sih izin resmikan enggak gitu mungkin kalau diizinkan resmi Mbak Kakung mau diizinkan itu mau minta surat izin resmi biar gak didenda bos aku juga itu tempat pencucian mobilnya bos aku juga kan itu buka pencucian mobil juga didenda juga itu karena itu pelanggaran lahan sawah dibikin usaha pencucian mobil nah itu bos aku lebih parah lagi malah dia udah ngontrak tanahnya kena denda pisan kacangkol-cangkol ini itu harus dipotong sebenarnya kenapa juga ini dibiarkan panjang udahnya aku patahin aja teman-teman menghalang jalan tuh dipatahin pemeling bersaku nanti tadi ini gak bawa burti aduh nyolok teman-teman ya Allah ini banyak burinya makanya mau tak pelintir gini tak buang kekali aduh orang serem teman-teman makanya tidak semudah itu deh pemerintirnya Allah akbar susah ini harus digunting teman-teman kacolok aku sama Duri tuh ada si jeruk lemonnya tuh di sebelah sana juga harus gitu dipanen aku ada beberapa di kulkas buat nyambel tuh panaskan teman-teman tapi aku pakai ini sekarang biar tidak terlalu menghitam hitam 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 sam 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 teman-teman begini keadaan sore hari di kebunnya ambak akung dan aku ini lagi menyiram jeruk habis ini juga ke kebun banyak yang mesti aku siram ada cabai terus diciram tiap hari padahal beli yang di tempat tukang jualan bibit cabai itu itu kan udah tumbuh gede malah itu cepet berbuah sih sebenarnya itu aku nanem pakai biji lama sebab berbuah-berbuah nah ini jeruk jeruk asem nih teman-teman tuh jeruknya udah pada busuk ini gak ada yang manen ini harusnya yang ijo katanya maunya bos aku padahal yang kuning itu lebih banyak busnya malah mau yang ijo mereka kan aneh ya enggak tapi teman-teman begini ini harus disiram tapi katanya besok mau hujan tapi gak tahu juga sih gimana teman-teman yang belum bocor aku udah bocor nih udah bocor beberapa hari kemarin aku ke Taipei bocor terus tadi malam hari ini lah berapa-berapa nanti kalau udah beres terkambung lagi terlalu tinggi pohonnya tuh susah ambilnya takas terimakas ounded map making kan takas bayыс takas nak k b kalau enggak nanti jadi bahan besar bahan dan dahan yang gede itu susah tuh teman-teman ini harum sekali tahu enggak ini tunas-tunas mudanya tuh harum banget terpisah sari bunga muni ini temen-temen nih pohon kesemek tuh tapi kesemeknya yang manis banget Hai yang itu nah ini juga jeruk ini jeruk lemon jeruk satang sih jeruk gula ungu kira-tahang Oh, ayuh Oh, ayuh Sebeb 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 Dicebeb dulu sama Sule Astri Khusus buat para Netizen Sebenarnya sebelah sana ada 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 Karit air Teman-teman Tapi tetap sini harus aku siram Oke, ayo ikutin terus teman-teman Sebentar lagi aku mau naik ke sana ya Ke kebun sebelah Di atas Nah, ini labu kuning aku teman-teman tuh Udah terkasih bambu buat tempat menjalarnya Ini ada bunga juga Bunga September kalau di Indonesia nih Nah, ini ada juga Tujuan Hua Tuh Nah, ini ada bunganya Cantik sekali tuh Warna merah Lagi pada perbunga tuh teman-teman Nah, ini tuh Daun boletnya udah Megijau Tuh, ini udah subur teman-teman Yang kemarin aku tanam tuh Sepil Ini sayur merah kemarin aku ambil Dan aku masak buat marinces tuh Ini sayur merah Tapi udah kena ulat Ada ulatnya loh Tuh, daun boletnya teman-teman Nah, ini rumputnya baru dipotong kemarin Sama orang Vietnam itu loh Tuh, tanaman cabai aku Supaya pada tumbuh Ini harus aku siram semua teman-teman Ini kalau disiram ya Rumputnya segar lagi Apapalah, yang penting tanaman aku Tumbuh Hah? Ini tangguh aku aja, wah Kepung aku, wah Tuh, teman-teman Tuh, teman-teman Labu aku tuh Harus disiram tiap hari Tuh, rumputnya menghijau Tuh, ada bibit emesnya malah pada tumbuh sendiri sekarang tuh Ini juga Tuh, ini juga Oh, ini rumput yang gedenya belum kecabut Teman-teman Aku ini mau nyabut yang ini Masya Allah Oh, gak apa-apa Akhirnya kecabut juga Siap Aku berusukan teman-teman, tahu gak? Udah sekarang Aku tinggal nyiram itu daun ubi Ubi Udah Nah, ini aku nyiram Nah, ini aku nyiram Daun bolet aku, teman-teman Ketambak aku, kamu kemarin baru nyiram Ya, gak apa-apa lah Tak nyiram lagi Biar sempat gede Ini banyak bunga-bunga semanggen begini nih teman-teman Bentuk daunnya kayak bunga semanggen Itu ada Ada itunya Apa sih akarnya itu ada bulet-bulet gitu Kayak rumput teki Susah matinya, tahu gak? Ini menjalar kemana-mana Harusnya kalau Dicabutin itu harus sama itunya Bonggolnya Keduk Tuh, teman-teman Pohon-pohon ini Ini pohon ini juga Pohon anggrek Ini aku yang Mancerasin tuh Di bawah ini Pake bunting mesin Tapi yang tinggi-tingginya Aku gak bisa lah Cici kaki Ayamnya udah aku Kasih pakan tadi pagi teman-teman A few minutes later Oke teman-teman Aduh Ini tuh Apa sih Buah naganya Kemarin udah tak aku siram Gak usah disiram lagi lah Ketambah kakung Polok air Oke Segini dulu teman-teman Acara nyilam aku sore ini Semoga kalian suka Jangan lupa like comment dan subscribe Tuh Bunganya cantik sekali Gak Muda Dan Cuk Mereka Tuh Mereka Atau lah